Tahun 2021 kembali ditekankan Wali Kota Semarang Hendra Rpihadi sebagai tahun kebangkitan usai bertahan dalam tekanan pandemi COVID-19 di tahun 2020. Hal tersebut disampaikan Hendi, Sapan Agrab Wali Kota Semarang saat menutup laksanaan TNI Mandunggal Masuk Desa di Kelurahan Podorejo. Wali Kota Semarang menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang terus kompak mendukung kebangkitan Kota Semarang. Khususnya dalam kegiatan TMMD mengapresiasi Kodim 0733BS Semarang yang telah terlibat aktif dalam pembangunan di Kota Semarang. Berbagai program pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, telah selesai dilaksanakan sepanjang bulan Maret 2021. Salah satunya di Kelurahan Podorejo dengan total anggaran sekitar Rp1,5 miliar. Menurutnya, upaya yang telah dilakukan Kodim 0733BS melalui program TMMD sangat membantu pemerintah Kota Semarang, khususnya dalam menjangkau berbagai wilayah yang belum tersentuh, mengingat anggaran di Kota Semarang terbagi dalam banyak program. Kodim 0733BS Kota Semarang, Berbagai hasil pembangunan fisik dan non-fisik yang telah dilakukan di Kelurahan Podorejo dapat benar-benar bermanfaat dan mengatasi kesulitan masyarakat. Berbagai terobosan program TMMD dapat terus dikembangkan untuk kemanfaatan yang semakin luas.